Si Ikan Kecil Pembelajar, karya Sri Rahmina Utami, dipersembahkan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei 2020. Belajar itu tidak harus dari yang besar. Belajar itu tidak harus dari yang kuat. Besar namun lemah, maka akan kandas. Karena sesungguhnya, besar dan kuat itu bukan menjadi ukuran untuk mendapatkan makna pembelajaran. Berawal dari wadah yang kecil, yang tidak dilirik orang, aku belajar tentang sebuah perjuangan. Arti sebuah kerja keras, dan arti sebuah semangat pantang menyerah. Di rumahku ada sebuah kolam yang tidak terlalu bosar. Di sudutnya terdapat juglo. Tempat ini merupakan tempat favoritku untuk sekedar bersantai. Pada masa WFH, selama pandemi COVID-19, tempat ini sering kupakai untuk memantau PJJ, untuk mengikuti berbagai meeting atau rapat lewat Zoom, atau lewat Google Meet, dan lain sebagainya. Karena tempat ini disamping pencerahannya cahaya, taman kecilku langsung terbuka, beratapkan langit. Suatu hari, ku bersihkan kolam ikan tersebut, termasuk talang air mancur, karena sudah banyak kotoran dan lumpur, serta lumut, yang akhirnya menebar aroma yang tidak sedap, dan kurang enak. Ikan-ikan, sementara ku pindahkan ke dalam ember, atau bak plastik. jenis dan ukuran ikan berbeda-beda. Dari mulai ikan nila, ikan sapu-sapu, ikan koi, dan ikan-ikan kecil yang didapat saat banjir dari jalan depan rumahku. Dengan ukuran ikan, mulai yang paling besar, satu kilogram, sampai yang baru lahir. Setelah kolam ku bersihkan, dan terisi air, ku kembalikan ikan-ikan tersebut ke dalam kolam. Pembelajaran dimulai. Pembelajaran pertama, ku dapat saat pemindahan ikan dari kolam ke bak atau ember plastik. Dengan ikan yang banyak, dan biasanya, berada di tempat lebih luas, dipindahkan ke tempat yang lebih kecil. Ikan tersebut tetap tenang, walau padat dan berdesak-desakan. Mereka berbagi, mereka bertoleransi, dan tidak ada gesekan, tidak saling mengganggu, tetap mengikuti irama kehidupan yang ada. Pembelajaran kedua, setelah ku kembalikan ke kolam ikan, langsung ikan-ikan tersebut menyeruak, masuk ke dalam kolam. Dengan tempat dan keadaan yang lebih luas, bisa bebas berenang, kesana kemari, berkumpul dengan komunitas yang cocok mengambil tempat, yang dirasa nyaman. Dan ada yang asik, menyendiri. Ada yang berenang bebas, menghampiri yang bergerombol, ataupun yang menyendiri. Pembelajaran ketiga, ini yang sangat menggelitik dan menyita perhatianku, sehingga aku terus memperhatikan keadaan ini. Ada satu ikan di antara ikan yang lain, yang ukurannya sangat kecil. Bahkan, kuperhatikan ikan ini ukurannya paling kecil, dibanding dengan ikan lainnya. Yang membuatku kagum, dan terpana, serta ku mampu meneteskan air mata, atas apa yang dilakukan, yaitu ikan menghadapi tantangan yang sangat besar, dan berat, dengan tegar, pantang menyerah, dan terus mencoba, dan terus mencoba, dengan menghadapi, adilan air mancur, yang memancar tajam, dan sangat deras, karena, baru dibersihkan. ikan yang lain, lebih banyak menghindar, atau menjauh, dari air mancur tersebut. Ada yang melewati, lewat pinggir, ada yang lewat bawah, artinya, yang lain, mencari aman, dan mencari kenyamanan. Namun, ikan kecil yang satu ini, sangat berbeda. dia tidak menghindari, tantangan dan rintangan, dari sumber, derasnya air mancur. Dengan berani, dia menghadapi, walau badannya terhempas, sampai miring, namun kemudian, mengulang kembali, mendatangi, sumber air mancur, tersebut berkali-kali. karena kondisinya, yang sudah melemah, dan sudah miring, serta mengkhawatirkan. Kupindahkan, si ikan kecil ini, ke tempat yang lebih tenang, dan lebih, bisa, irama airnya, lebih kecil, jauh dari sumber, air mancur. namun, yang membuatku kaget, dan tertegun, karena ikan tersebut, dengan keadaan, miring badannya, menghampiri kembali, sumber air itu, dan kembali terhempas, kencang, terus berulang-ulang, sampai ku tersadar, sudah dua jam, aku memperhatikan, hati ikan tersebut, dan ikan itu, terus mengulanginya. Pembelajaran keempat, setelah beberapa jam, kemudian, aku melihat, ada lima ekor, ikan mati, salah satunya, yang paling besar, yang lainnya, lebih besar, dari yang, dan yang sedang, si ikan tadi, si ikan kecil tadi, tetap hidup, dan jalannya, sudah tidak miring lagi. Aku mulai mengevaluasi, apakah ikan yang mati itu, karena, proses pembersihan kolam, proses pemindahan ikan, proses penyesuaian diri, atau karena air mancur, terlalu besar dan deras, atau airnya karena bersih, dan sudah tidak ada kotoran lagi, atau kurang kapasitas air kolamnya, atau usia, atau daya tahan tubuh, atau semangatnya, atau, atau, atau alasan lain, yang aku tidak tahu. Yang pasti, ku tahu, dan kulihat, ikan yang bertahan hidup itu, dan dengan ceria, menikmati kehidupannya, dan tetap, bisa bertahan, dari proses pembersihan, dari air mancur yang deras, dari kapasitas kolam air, dan lain sebagainya. Yang kulihat sekarang, termasuk si ikan kecil, sang pemberani, sekarang terlihat sangat menikmati, irama kehidupan tersebut. Dengan sangat kuat, dan terlihat gagah, dia dapat berjalan, tidak miring lagi. Kesimpulan, dari pembelajaran, si ikan kecil itu, ku maknai, bahwa, kekuatan, tidak bisa diukur, dari ukuran, besar kecilnya tubuh. kecil bukan berarti lemah, besar bukan berarti kuat, kekuatan, akan tercermin, dari seberapa kuat, kita bisa menghadapi, tantangan dan rintangan. ketekunan, pantang menyerah, kerja keras, percaya diri, dan usaha yang kuat, adalah kunci sukses, untuk bisa, bertahan hidup. Dimulai dari yang kecil, yang ada di sekitar kita, selayaknya, kita bisa belajar. Bahagia itu pilihan, dan hanya kita, yang bisa menentukan, pilihan tersebut. Syukuri apa yang ada, dan yang kita punya. Hargai segala upaya, kebaikan yang sudah dilakukan, dan evaluasi diri, serta lakukan proses, kearah yang lebih baik. Kisah ini, ditulis, dan disampaikan, berdasarkan realita, pengalaman nyata, yang kulakukan, dalam rangka, WFH, dan monitoring PJJ, dari rumah, di rumah saja. Dan kita bisa, dari rumah, kita bisa dari rumah, dan bisa, dari rumah saja. Semoga, cerita tadi, mendapat, tempat, di hati, Bapak Ibu sekalian, dan bermanfaat, untuk, kita semua, serta, bermanfaat, untuk kebaikan. Jangan lupa, selalu tersenyum, dan jangan lupa, untuk bahagia. Terima kasih. Ubilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Rahmina Utami, Kepala SMA Negeri 77 Jakarta. Terima kasih.